Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas Masih mengenai Badan eksekutif mahasiswa PMUI yang menyampaikan kritik Secara terbuka kepada Presiden Jokowi yang menyebut Jokowi adalah king of lip service Ini menuai tangkapan Yang beragam, banyak orang-orang Yang mendukung terkait Apa yang diwacanakan oleh PMUI, dimana PMUI ini menyampaikan bahwa Apa yang disampaikan Pak Jokowi kadang Tidak sesuai dengan kenyataan Yang ada di lapangan Karena itu, PMUI Menyampaikan kritiknya Yaitu Jokowi Sebagai king of lip service Nah terkait kritikan yang disampaikan Oleh mahasiswa UI ini Ternyata direspon oleh Pia Rektor Rektor memanggil PMUI untuk dimintai keterangan Sekaligus meminta Supaya postingan di Instagram Yaitu di PMUI Ofisial itu dihapus Atau di takedown Tetapi secara tegas PMUI menyampaikan Bahwa tidak akan men-takedown Atau menghapus Yaitu uploadan Yaitu terkait Jokowi King of lip service Ini tidak akan dihapus Oleh pihak PMUI Nah teman-teman Terkait pemanggilan PMUI ini Juga mendapatkan Respon dari berbagai kalangan Bahwa pemanggilan itu adalah Bentuk dari intervensi Pihak kampus kepada Mahasiswa yang punya ekspresi Karena di alam demokrasi ini Seharusnya Kebebasan mimbar akademik Kebebasan kampus ini Dibuka selebar-lebarnya Jangan sampai Apa yang terjadi Di UI ini Akan terulang kembali Dimana ketika Mahasiswa berekspresi Mengkritik kepada pemerintah Malah dipanggil oleh Pia Rektor Nah teman-teman Terkait pemanggilan PMUI ini Akhirnya Masyarakat mulai Mempertanyakan Siapakah sebenarnya Rektor UI tersebut Ari Kuncoro Profesor Ari Kuncoro Siapa beliau Nah teman-teman Ketika kita Membaca berita Di berbagai media sosial Bahkan Kalau kita lihat Di media online Juga menyebut bahwa Pak Ari Kuncoro ini Ternyata Tidak hanya menjabat Di Rektor Universitas Indonesia Namun ada jabatan lain Di badan usaha Milik negara Ini yang Menjadi Persoalan baru Bagi Ari Kuncoro Padahal seorang Rektor UI Ini dalam Statuta Atau dalam Peraturan pemerintah Tidak boleh Rangkap jabatan Rektor Maupun Wakil rektor ini Tidak boleh Rangkap jabatan Di Badan usaha Milik negara Tetapi Ari Kuncoro ini Malah Duduk Sebagai komisaris Yang ada di BNI Maupun di BRI Jadi ada Dua jabatan Di BUMN Di BNI Dan BRI Nah karena ini Pemunya jabatan Lebih dari satu Maka ini Patut dipertanyakan Apakah ini Boleh Terkait Seorang rektor Yang punya Jabatan lain Di BUMN tersebut Ternyata Menurut peraturan Pemerintah Ini jelas Dilarang Teman-teman Tetapi ini Diterjang oleh Ari Kuncoro Bahkan Kalau kita Lihat teman-teman Ini tentu Sepengtahan Dari Pak Eric Usaha Milik Negara Kenapa Mengangkat Orang yang Sudah Duduk Sebagai Rektor Nah Kalau Dia itu Menjabat Di berbagai tempat Dan itu Masih Dalam lingkup Jabatan Kenegaraan Maka Tentunya Dia akan digaji Di Tiga tingkat Itu Di tiga tempat Itu Itu Direktornya Di BRI Di BNI Inilah Yang akhirnya Disorot oleh Fadlison Negara Bisa Bangkrut Kalau Harus Membayari Orang-orang Seperti ini Yang Rangkap Jabatan Bagaimana Orang Bisa Profesional Kalau Merangkap Jabatan Lebih Dari Satu Padahal Untuk Mengurusi UI Ini adalah Universitas Terbesar Di Indonesia Ini kan Perlu Pemikiran Perlu Tenaga Yang Cukup Bagaimana Kalau Dia merangkap Jabatan Di BPN Misalkan BRI BNI Bagaimana Cara Kerjanya Ini Yang Dipertanyakan Oleh Masyarakat Nah Teman-teman Untuk Lebih Jelasnya Coba kita Baca Beritanya Terkait Rangkap Jabatan Rektor UI Kita Baca Berita Teman-teman Di Kumparan Usai Rektor Rektor Universitas Indonesia UI Memanggil Jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa Atau BEM UI Pada Minggu 27 Juni Akibat Postingan Jokowi The King Of Lip Service Kini Rangkap Jabatan Rektor UI Ari Kuncoro Di BUMN Dibersoalkan Ya Jelas Teman-teman Bagaimana Ini bisa Melakukan Rangkap Jabatan Apakah Peraturan Pemerintah Membolehkan Ternyata Kalau kita Baca-baca Jelas Dilarang Sebagai Rektor UI Ari Kuncoro Juga Merupakan Wakil Komisaris Utama Independen PT BRI Persero TBK Yang Diangkat Menteri BUMN Erick Tohir Pada Tahun Lalu Sebelumnya Ari Juga Komisaris Utama PT BNI Persero TBK Pada 2017 Hingga 2020 Nah Ini Rangkap Jabatan Di BRI Dan Di BNI Teman-teman Ini Gajinya Bisa besar Ini Kalau Rangkap Jabatan Teman-teman Rangkap Jabatan Ari Di kursi BUMN Ini Dipersoalkan Bahkan Namanya Sempat Trending Topik Di Twitter Pada Senin 28 Juni 2021 Publik Di Twitter Menyayangkan Rangkap Jabatan Ari Sebab Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia Rektor Dan Wakil Rektor Dilarang Merangkap Sejumlah Jabatan Statuta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Melarang Rektor Wakil Rektor Merangkap Jabatan Rektor Dan Wakil Rektor Dilarang Merangkap Sebagai Pejabat Pada Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah Maupun Swasta Demikian Isi Pasal 35C Dalam PP tersebut Dikutip Gumparan Selasa 29 Juni 2021 Dilarang Rektor Jelas Itu teman-teman Baik di BUMN BUMD Atau Di Swasta Menjadi Komisaris Misalnya Ini Dilarang Dan Ini Diangkat Oleh Pak Erick Tohir Nah Pak Erick Tohir Apa tidak Baca Peraturan Pemerintah Ini Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia Selain Jabatan Di BUMN BMD Dan Swasta Rektor Dan WG Rektor UI Juga Dilarang Merangkap Sebagai Pejabat Pada Satuan Pendidikan Lain Baik Yang Diselenggarakan Pemerintah Maupun Masyarakat Dan Dilarang Merangkap Sebagai Pejabat Pada Intansi Pemerintah Baik Pusat Maupun Daerah Mereka Juga Kota Partai Politik Atau Organisasi Yang Berafiliasi Dengan Partai Politik Dan Jabatan Lain Yang Memiliki Pertentangan Kepentingan Dengan UI Hingga Kini Pihak UI Belum Memberikan Keterangan Resmi Terkait Rangkap Jabatan Ari Kuncoro Ketua Majelis Wali Amanat MWA UI Salih Hussein Juga Belum Respon Pesan Kumparan Ternyata Belum Respon Oleh Pihak Ari Kuncoro Usaha Milik Negara Rangkap Jabatan Di Komisaris BRI Rangkap Jabatan Di Komisaris BNI Maka Ini Mendapat Sorotan Publik Bagaimana Bisa Dia Merangkap Jabatan Di Dua BWN Kemudian Satu Sebagai Rektor Rektor Di Universitas Indonesia Jadi Ini Menjadi Terbongkar Teman Teman Siapa Sebenarnya Ari Kuncoro Yang Memanggil Mahasiswa BEM Yang Mengkritik Jokowi Jokowi Sebagai King Of Leap Service Tadi Saya Sudah Melihat Tangkapan Dari Pak Jokowi Mengenai Jokowi King Of Leap Service Pak Jokowi Ternyata Merespon Ya Positif Teman Teman Itu Adalah Ekspresi Mahasiswa Di Alam Demokrasi Orang Bebas Menyampaikan Pendapat Menyampaikan Kritik Tetapi Juga Harus Ada Nilai-nilai Kesempanan Dan Pak Jokowi Tidak Mempersoalkan Itu Karena Pak Jokowi Pernah Menyampaikan Beberapa Tahun Yang Lalu Ada Yang Mengatakan Misalkan Pak Jokowi Plonga-plongo Ini Disampaikan Pak Jokowi Ada Yang Bilang Bebek Lumpuh Ada Yang Mengatakan Kelemak Kelemek Dan Sebagainya Ini Diungkap Oleh Pak Jokowi Dan Sekarang Muncul Jokowi King Of Leap Service Dan Pak Jokowi Tidak Mempersoalkan Nah Sekarang Persoalannya Adalah Ari Kuncoro Jabatannya Kenal Pak Rangkap Ini Menjadi Persoalan Serius Karena Ada Undang-Undang Terkait Larangan Itu Kenapa Ini Diterjang Oleh Ari Kuncoro Dan Ini Juga Akan Berimbas Kepada Pak Riktor Kalau Pak Riktor Ini Memahami Tentang Perhatian Pemerintah Harusnya Tahu Bahwa Mengangkat Seorang Rektor Untuk Menjadi Rangkap Jabatan Di PMN Itu Tidak Mulih Kenapa Itu Dilakukan Lalu Bagaimana Pendapat Dari Fat Rison Ini Menarik Apa Yang disampaikan Fat Rison Terkait Rangkap Jabatan Yang Katanya Negara Bisa Bangkrut Kalau Orang Rangkap Jabatan Dibayar Doppel Doppel Seperti Ini Kita Ambil Berita Teman Teman Dari Suara Dot Kom Rektor UI Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Fat Lison Mengatakan Gimana Negara Tak Bangkrut Kita Baca Beritanya Anggota DPRRI Fat Lison Angkat Bicara Mengenai Terungkapnya Fakta Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro Rangkap Jabatan Menjadi Komisaris BUMN Menurut Wakil Ketua Partai Kerindera Tersebut Banyak Pejabat Yang Rangkap Jabatan Itulah Menjadi Salah Satu Penyebab Negara Bangkrut Ya Jelas Negara Akan Rugi Kalau Membayari Orang Orang Seperti Ini Yang Punya Rangkap Jabatan Pasalnya Para Pejabat Tersebut Mendapatkan Rangkap Pendapatan Dari Negara Hal Itu Disampaikan Bagaimana Bisa Maksimal Orang Bekerja Kalau Rangkap Jabatan Di Tiga Tempat Bagaimana Bisa Profesional Bekerjanya Kalau Waktunya Terbagi Bagi Karena Waktu Itu Hanya 24 Jam Dalam Sehari Itu Pun Saya Pikir Tidak Mungkin Orang Bekerja Selama 24 Jam Paling Maksimal Kerja Itu 12 Jam Atau Standarnya 8 Jam Orang Bekerja Nah Bagaimana Bisa Membagi 8 Jam Itu Berbagi Waktu Di UI Di BRI Dan BNI Waktunya Apa Cukup Untuk Memajukan Badan Usaha Ambil Negara Kalau Rangkap Jabatan Seperti Ini Yang Menuai Kritik Dari Pihak Terutama Dari Fadlison Bagaimana Tak Bangkrut Banyak Pejabat Rangkap Jabatan Dan Pendapatan Dari Negara Kata Fadlison Dikutip Suara.com Senin 28 Juni 2021 Fadlison Meminta Ketegasan Rektor UI Untuk Memilih Salah Satu Jabatan Tidak Merangkap Dua Jabatan Sekaligus Rektor UI Pilih Salah Satu Saja Mau Jadi Rektor Komisaris BUMN Ujar Fadlison Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Terkait Terangkap Jabatan Ari Kuncoro Rektor Universitas Indonesia Yang Menuai Sorotan Publik Kalau Kemarin Memanggil BEM UI Untuk Dimintai Keterangan Dan Supaya Menghapus Postingannya Terkait Jokowi King Of Lift Service Sekarang Malah Ari Kuncoro Yang Sedang Mendapat Sorotan Publik Mengenai Rangkap Jabatan Nah Bagaimana Menurut Mendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh